Intro Shalom, salam sejahtera bagi kita semua Mari Bapak Ibu kita kembali dalam renungan harian kita Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaah nomor 350 O berkati kami O berkati kami Dan lindungi kami Tuhan berilah rahmatmu Oleh sinar wajahmu Wajahmu kiranya Ramah bercahaya Pada kami berikanlah Damai dan sejahtera Amin Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari Kitab ulangan Pasalnya yang ke-16 Hayat pertama sampai dengan yang ke-17 Demikianlah Firman Tuhan dengan berikop Tiga hari Tiga hari Raya utama Ingatlah akan bulan abib dan rayakanlah Pasca bagi Tuhan Alamu Sebab dalam bulan abib itulah Tuhan Alamu membawa engkau keluar dari Mesir pada waktu malam Maka engkau harus menyembeli Maka engkau harus menyembeli kambing domba dan debu sapi sebagai korban pasca bagi Tuhan Alamu di tempat yang akan dipilih Tuhan untuk membuat namanya diam di sana Janganlah engkau makan sesuatu yang beragi besertanya Tujuh hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi besertanya Yakni roti penderitaan sebab dengan buru-buru engkau keluar dari tanah Mesir Maksudnya supaya seumur hidupmu engkau teringat akan hari engkau keluar dari tanah Mesir Janganlah terdapat padamu ragi di seluruh daerahmu Tujuh hari lamanya Dan dari daging hewan yang engkau sebeli pada waktu petang pada hari pertama Janganlah ada yang bermalam sampai pagi Engkau tidak boleh mempersembahkan korban pasca di salah satu tempat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Alamu Tetapi di tempat yang akan dipilih Tuhan Alamu untuk membuat namanya diam di sana Engkau harus mempersembahkan korban pasca itu pada waktu senja Ketika matahari terbenam bertepatan dengan saat engkau keluar dari Mesir Engkau harus memasaknya dan memakannya di tempat yang akan dipilih Tuhan Alamu Kemudian paginya engkau harus pulang kembali ke kemamu Enam hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi Dan pada hari yang ketujuh harus ada perkumpulan raya bagi Tuhan Alamu Maka janganlah engkau melakukan pekerjaan Tujuh minggu harus kau hitung pada waktu orang mulai menyabit gandum yang belum dituai Haruslah engkau mulai menghitung tujuh minggu itu Kemudian haruslah engkau merayakan hari raya tujuh minggu bagi Tuhan Alamu Sekedar persembahan sukarela yang akan kau berikan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu Oleh Tuhan Alamu Haruslah engkau bersukaria di hadapan Tuhan Alamu Engkau ini dan anakmu laki-laki serta anakmu perempuan Hambamu laki-laki dan hambamu perempuan Dan orang lewi yang di dalam tempatmu Dan orang asing anak yatim dan jandam Yang di tengah-tengahmu Di tempat yang akan dipilih Tuhan Alamu Untuk membuat namanya diam di sana Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir Dan haruslah engkau melakukan ketetapan ini dengan setia Hari raya penduk daun haruslah kau rayakan tujuh hari lamanya Apabila engkau selesai mengumpulkan hasil tempat pengirikanmu Dan tempat pengerasanmu Haruslah engkau bersukaria pada hari rayamu itu Engkau ini dan anakmu laki-laki serta anakmu perempuan Hambamu laki-laki dan hambamu perempuan Dan orang lewi, orang asing, anak yatim dan janda yang di dalam tempatmu Tujuh hari lamanya haruslah engkau mengadakan perayaan bagi Tuhan Alamu Di tempat yang akan dipilih Tuhan Sebab Tuhan Alamu akan memberkati engkau dalam segala hasil tanamu Dan dalam segala usahamu sehingga engkau dapat bersukaria dengan sungguh-sungguh Tiga kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Alamu Ketempat yang akan dipilihnya Yakni pada hari raya roti tidak beragi Pada hari raya tujuh minggu Dan pada hari raya ponduk daun Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa Tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan Sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Alamu Amin Bapak Ibu serai yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kita kembali dalam perlindungan kita Dan tema dalam perlindungan harian pada hari ini Saya memberikan yaitu Menolak Lupa Sekali lagi Menolak Lupa Bapak Ibu serai yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus Pada ayat pertama jelas dikatakan Ingatlah akan bulan abid dan rayakanlah pasca bagi Tuhan Alamu Sebab dalam bulan abid itulah Tuhan Alamu Membawa engkau keluar dari Mesir pada waktu malam Bapak Ibu serai yang terkasih dalam perlindungan kita ini Kita diingatkan untuk boleh merayakan pasca Pasca berarti mengingat kembali Bagaimana pertolongan Allah Yang membawa bangsa pulihannya Keluar dari Mesir pada waktu malam dengan terburu Bapak Ibu serai yang terkasih Tujuan perayaan pasca Yang boleh dimaksudkan pada hari ini Untuk mengingatkan bangsa itu Supaya mereka mengingat Bagaimana mereka dipimpin oleh Allah keluar dari tanah Mesir Dengan terburu-buru dan terkesan-kesan Dan mereka boleh mengingat kembali Bagaimana penyertaan Tuhan Bagaimana Allah boleh berkarya Bagaimana Allah boleh bekerja Membebaskan mereka dari perbudakan Oleh karena itu Bapak Ibu serai terkasih Sebagaimana arti daripada pasca ini Sehingga saya memberikan tema menolak lupa Artinya Supaya kita mengingat kembali Bagaimana kebaikan Allah Yang telah dinyatakan dalam hidup kita Bangsa pilihan Allah Umat pilihannya Yang telah dipimpin oleh Musa keluar dari tanah Mesir Diingatkan oleh Allah Supaya mereka pada bulan abid Dan supaya mereka merayakan Pasca Yaitu dimana Tuhan Allah Membawa mereka keluar dari Mesir Pada waktu malam Dan ketika Allah memberitakan ini Allah juga menetapkan tempat Dimana mereka harus merayakan Pasca tersebut Tujuannya mengapa Allah harus merentukan Supaya mereka fokus kepada Allah Supaya mereka tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan Dan mereka memiliki tujuan Memiliki patokan Untuk boleh selanjutnya terus Boleh menghadap kepada Allah Bapak Ibu sering terkasih Allah memberitakan bangsanya Supaya mereka menolak lupa Lewat mereka merayakan pasca Bagaimana Allah boleh menunjukkan kasihnya Kepada bangsa tersebut Jikalau pada zaman kita saat ini Kita juga selanjutnya terus merayakan pasca Kita mengingat bukan bagaimana Allah boleh membawa Kita keluar dari Mesir Namun bagaimana Allah Boleh menebus kita Membawa kita keluar dari kekelapan Menuju terangnya Sehingga kita boleh beroleh Kasih karunia Sehingga Bapak Ibu sering terkasih Kita telah merasakan Karya Kristus dalam hidup kita Kita telah merayakan Merasakan bagaimana pengorbanannya Yang telah menyelamatkan kita Yang dahulu hubungan kita dengan Allah Terpisah karena dosa-dosa yang kita lakukan Namun lewat karya salib Kita boleh diperdamaikan Dan boleh kita layak dihadapan Kristus Oleh karena itu Bapak Ibu sering terkasih Pasca ditujukan Supaya bangsa Israel Boleh mengingat kembali Bahwa kebebasan yang mereka miliki Semua itu atas penyertaan Allah Dan pasca dalam percinta yang baru kita rayakan Mengingat bagaimana Allah Boleh melalui karya kematian Kristus di kayu salib Boleh melepaskan Membebaskan kita Dari belenggu dosa Yang membuat dia terpisah Daripada kasih Allah Dan lewat pengorbanannya Mempersatukan kita kembali Di dalam kasih yang dari pada Allah Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih Perlu kita memegang ini Dan perlu kita memiliki fokus kepada Allah Supaya ketika kita merayakan Kita boleh fokus kepada Allah Sebagaimana Allah memerintahkan kepada bangsa Israel Ketika mereka merayakan pasca Allah menetapkan tempat Dimana mereka harus merayakan hal tersebut Sebagaimana saya katakan di awal tadi Bertujuan Supaya bangsa itu fokus kepada Allah Tidak menyempang ke kiri dan ke kanan Jikalau mereka tidak memiliki satu tujuan Maka mereka akan bertemu dengan Hal-hal yang berhala Dan menjadikan itu Allah atas hidup mereka Sehingga Allah ketika berpesan Kepada bangsa itu Berpesan dengan sangat detail Apa yang mereka harus lakukan Dan dimana mereka harus melakukan hal tersebut Sehingga nama Tuhan Semakin dipermuliakan Demikian dengan hidup kita hari ini Allah memberitahkan kita Orang-orang yang telah percaya dan dikasihnya Untuk boleh terus merenungkan karya salib itu Lewat kita yang rindu Mau datang beribadah kepada Allah Dan kita akan terus boleh merenungkan Akan kasih Kristus Sehingga kita tidak lupa Akan pengorbanannya Yang telah menyelamatkan kita Menjadikan hidup kita Berarti dihadapan Allah Oleh karena itu Bapak Ibu Seorang yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus Ada kata yang sangat luar biasa Yang akan kita renungkan pada hari ini Ada kata setia Boleh keluar di dalam ayat ini Dimana dikatakan Bahwa kita harus setia Supaya semua itu Boleh berjalan Sesuai dengan kehendak Allah Dimana kita boleh senantiasa Terus boleh diberkati oleh Allah Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Mari kita membaca Di ayat ke-12 Dikatakan Haruslah kau ingat Bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir Dan haruslah engkau melakukan Ketetapan ini Dengan sedia Bapak Ibu Saudara yang terkasih Mau diberkati oleh Tuhan Amen Jikalau kita mau diberkati oleh Tuhan Mari kita boleh mengingat Akan masalah kita Kita jangan menolak Untuk melupakannya Mari kita katakan Menolak lupa Akan kasih Allah Tapi mengingat Sekarang kita Selalu bagaimana Pengorbanannya Yang telah menjadikan kita Mengubahkan kita Semakin berarti Di hadapan Kristus Yang dahulunya Kita adalah Orang-orang yang berdosa Ubah dosa Ialah maut Yaitu kematian Kekal Namun lewat Karya salib yang luar biasa Menjadikan kita boleh berarti Dan jikalau kita mau Setia terus boleh mempering hati itu Dan mengingatkan karya itu Maka hidup kita akan berada Dalam kasih Kristus Kita tidak akan keluar Dari koridor Allah Sebagaimana yang dikatakan oleh Allah kepada umatnya Supaya mereka Melakukan itu Dimana Allah telah menetapkan Sebuah tempat Bagi mereka Sehingga mereka Tidak terserah mulai Sehingga mereka Tidak Menyimpang daripada Apa yang dikehendaki Allah Sehingga mereka memiliki fokus Hanya tertuju kepada Allah Ketika merayakan Hal tersebut Oleh karena itu Bapak-Ibu yang terkasih Dalam Tuhan Yesus Kristus Apa yang kita pelajari Hari ini Dalam firman Tuhan Hari ini Yaitu menolak Lupakan karya kasih Kristus Menolak Lupakan pertolongan Allah Yang luar biasa Sehingga kita Boleh terus fokus Kepada Allah Lewat kita yang mau Sungguh-sungguh Datang beribadah Kepada Tuhan Memberi diri kita Boleh untuk terus Boleh melayani Tuhan Lewat Hal yang terkecil Yaitu Sungguh datang beribadah Terlibat dalam Pelayanan doa-doa Bahkan juga Dalam setiap puji-pujian Yang boleh kita lakukan Lewat itu Kita akan dimampukan Boleh saja terus Boleh mengingatkan Kasih Kristus Dan boleh menolak Lupa akan Karya salib Yang luar biasa itu Mari Bapak-Ibu Pegang terus keberan Pertama Tuhan Katakan Untuk boleh menolak Lupa akan Karya Kristus Dalam hidup kita Sehingga Berkat Tuhan Akan senantiasa Mengalir Atas hidup kita Amin Mari kita berdoa Bapak Surgawi Kami bersyukur Untuk perlindungan Hari ini Yang mengajarkan Kami untuk Boleh menolak Lupa akan Bagaimana Karya Kristus Yang luar biasa Atas hidup kami Yang boleh dinyatakan Juga kepada Umatmu Bangsa Israel Yang boleh Kau tuntun Keluar dari Tanah Mesir Bagaimana Allah boleh Memperkati mereka Membawa mereka Keluar dari Tanah Mesir Dari Tanah Perbudakan Dan membawa Mereka Mengalami kebebasan Yang daripada Kuasa Tuhan Allah Dan kami juga Telah merasakan Bagaimana Kasih Kristus Yang telah menembus Hidup kami Dan menjadikan Kaisan Berharga Di hadapan Kristus Terpuji Engkau Bapak Mempukan kami Supaya kami Boleh terus Hidup dalam Kasihmu Dan menolak Lupa Untuk boleh Melupakan Allah Terpuji Engkau Bapak Berdoa Dan menutup Renungan hari ini Haleluya Amin Shalom Bapak Ibu Tuhan Yesus Memperkati Terpuji Terpuji Terpuji